Akibat sering menonton video porno, seorang kakek di Kabupaten Cianjur tega mencabuli dua cucunya yang masih di bawah umur. Kasus tersebut terbongkar setelah kedua korban mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya. Inilah DE seorang kakek warga Kejamatan Horwangi, Kabupaten Cianjur. Saat diamankan, Polsek Bojong Picung usai keluarga korban melaporkan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap dua cucunya yang berusia 4 dan 8 tahun. Terlihat di raut wajah pelaku tidak ada penyesalan atas perbuatan bejatnya saat berada di ruang pemeriksaan. Di hadapan petugas, pengakuan pelaku tak kuasa menahan hasratnya usai menonton video porno dan tega melampiaskan syahwatnya kepada kedua cucunya yang sedang dititip ibu korban menjaga warung. Menurut polisi, kasus ini terbongkar usai kedua korban mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya. Setelah dibujuk, kedua orang korban akhirnya menceritakan dengan polosnya perbuatan bejat pelaku. Orang tua korban kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi juga masih mendalami pemeriksaan kepada pelaku untuk mengetahui apakah ada korban lainnya. Kalau dari pasal yang disangkatan nanti tidak ada pelaku. Perencana nanti diundang-undangkan pasal 81, ayat 1, 2, dan 3, dan pasal 82, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman? Untuk ancaman hukumannya 15 tahun. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.